Kabar perpecahan tingkat tinggi menerpa Ukraina, Presiden Volodymyr Yalenski dikabarkan telah memecat panglima angkatan bersenjata Jendral Valery Yaluznyi. Rumor itu menguat dalam beberapa hari terakhir, Yalenski dan Yaluznyi dilaporkan bertemu pada Senin 29 Januari 2024. Dalam pertemuan itu, Yalenski meminta Yaluznyi untuk mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi Jendral itu menolak. Presiden akhirnya memutuskan untuk memecat panglimanya. Sejumlah sumber membenarkan peristiwa itu, tetapi sumber lain membantahnya. Yaluznyi dikatakan masih memegang jabatannya untuk saat ini, Namun, keputusan resmi Presiden diperkirakan akan segera mengkonfirmasi pemecatannya. Kabar lain menyebutkan setelah sempat dipecat Presiden Ukraina mengembalikan posisi Yaluznyi. Ini setelah dua nama yang ditunjuk tidak bersedia untuk menggantikan posisi panglima. Juru bicara Presiden Yalenski, Sirhi Niki Foro, salah satu pihak yang membantah kabar pemecatan Yaluznyi. Dia menegaskan Presiden tidak memecat panglimanya. Namun, seorang pejabat senior militer yang mengetahui pembicaraan itu mengakui hal tersebut. Dia mengingatkan perpecahan ini akan mengganggu upaya Ukraina melawan invasi Rusia yang sudah berlangsung hampir dua tahun. Sejumlah sumber mengatakan dalam pertemuan hari Senin, Yalenski mengatakan kepada Yaluznyi bahwa warga Ukraina sudah bosan dengan perang. Selain itu, para pendukung negara itu juga memperlambat bantuan militer. Hingga komandan baru diharapkan akan memulihkan situasi. Anggota senior staff Yaluznyi juga diperkirakan akan diberhentikan. Dua orang yang mengetahui pembicaraan itu mengatakan dalam pertemuan tersebut perbedaan pendapat antara keduanya memuncak mengenai berapa banyak tentara yang perlu dimobilisasi Ukraina tahun ini. Yaluznyi mengusulkan untuk memobilisasi hampir 500 ribu tentara. Angka yang dianggap tidak praktis oleh Yalenskii mengingat kelangkaan seragam, senjata, dan fasilitas pelatihan. Selain itu, akan ada potensi tantangan terkait perekrutan. Yalenskii juga mengatakan Ukraina kekurangan dana untuk membayar begitu banyak wajib militer baru. Yaluznyi menjawab bahwa Ukraina sudah kekurangan pasukan karena banyaknya korban, sementara Rusia terus menambah pasukannya hingga merekrut 500 ribu tentara baru adalah cara yang paling masuk akal. Dua nama muncul tentang siapa yang akan menggantikan Yaluznyi. Salah satu kandidat utama adalah Kepala Intelijen Militer Ukraina Lenan Jeneral Kirill Budanov yang berusia 38 tahun. Penunjukannya berpotensi menandakan pergerakan menuju taktik asimetris, seperti serangan pesawat tak berawat jarak jauh ke wilayah Rusia yang sering diperintahkan oleh Budanov. Namun Budanov berlatar belakang pasukan khusus dan tidak memiliki pengalaman sebagai Panglima Angkatan Darat. Nama lain adalah Kolonel Jenderal Alexander Siriski, komandan pasukan darat Ukraina berusia 58 tahun. Dia adalah sosok yang berjasa memimpin pertahanan Kiv pada bulan pertama perang. Dia juga yang mengatur serangan balasan sukses di wilayah timur Rotkarkiv pada musim Lugur 2022. Namun di kalangan prajurit Siriski dilaporkan tidak disukai. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai komandan bergaya Soviet yang kerap menggunakan taktik mengorbankan pasukan, termasuk membiarkan pasukannya untuk tidak mundur ketika diserang habis-habisan di Bahmut. Kabar menyebutkan keduanya telah menolak jabatan Panglima. Ini yang mendorong Jelenski kemudian dikatakan mengembalikan posisi Yalusni. Selain itu, sejumlah negara NATO termasuk Inggris dan Jerman menyatakan keprihatinan dengan pemecatan jenderal tersebut. Jika memang pada akhirnya Yalusni dipecat, belum jelas apakah komandan baru akan mampu memperbaiki situasi sulit Ukraina di medan perang, terutama tanpa penambahan pasukan dan senjata secara signifikan. Kabar perselisian antara Jelenski dan Yalusni sebenarnya telah muncul selama berbulan-bulan, dan sang jenderal memperkirakan dia akan dipecat sejak musim panas 2022. Yalusni telah menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022, dan menurut jajak pendapat dia telah menyaingi Yalenski dalam hal popularitas. Ini menjadikannya potensi ancaman politik jika pemilihan presiden diadakan. Pemilu saat ini dilarang di Ukraina karena darurat militer. Jika kondisi normal, pemilu seharusnya dilaksanakan tahun ini. Popularitas Yalusni baik di kalangan militer maupun sipil menjadikan pemecatannya sebagai pertahuan politik bagi Yalenski. Hal ini juga menimbulkan resiko strategis pada saat Rusia semakin meningkatkan serangannya, dan bantuan keamanan barat untuk Kiev melambat. Jenderal Yalusni dikenal telah membangun hubungan kuat dengan rekan-rekannya di barat, dan seringkali mampu melakukan advokasi secara langsung untuk material tertentu dan mencari nasihat mengenai strategi medan perang. Serangan balasan Ukraina yang sangat dinanti-nantikan tahun lalu menggunakan tentara yang dilatih oleh sekutu NATO, selain itu juga menggunakan senjata dan peralatan barat. Namun serangan hanya berhasil merebut sedikit wilayah dan jauh dari harapan. Yalusni dan koleganya di Amerika sebenarnya sangat tidak setuju mengenai taktik yang digunakan, dan komandan Ukraina itu akhirnya mengabekan nasihat Amerika untuk memusatkan pasukannya. Strategi yang dia yakini dapat menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Secara umum, hingga saat ini Ukraina relatif stabil dalam jajaran militernya dibandingkan Rusia yang melakukan invasi. Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Jenderal Valery Gerasimov untuk menduduki jabatan tertinggi dalam operasi satu tahun yang lalu. Dia menggantikan Jenderal Sergei Surovikin yang dipecat setelah baru menjabat selama tiga bulan. Beberapa Jenderal penting juga telah diberhentikan, dan salah satu puncaknya adalah pemberontakan Wagner. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov ketika ditanya tentang kemungkinan pemecatan Yalusni mengatakan, Rezim Kif punya banyak masalah, dan dia memastikan semua berjalan salah di negara ini. Menurutnya jelas kegagalan serangan balasan dan masalah di garis depan meningkatkan perselisian di antara anggota pemerintah Kif. Sampai ada konfirmasi resmi, pemecatan Yalusni tetap masih sebatas rumor. Untuk saat ini dia masih menduduki jabatan punca, dan perintah resmi untuk memecatnya mungkin tertunda. Tahun 2023 lalu, Ketua Faksi Yelenski di Parlemen mengumumkan oleh si Reznikov yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan akan digulingkan. Namun Reznikov tetap menjabat selama berbulan-bulan sebelum kemudian benar-benar dicapot. Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!